Halo teman-teman, balik lagi ke VLOG VIO Hari ini kita motoran di sekitaran Bekasi ya teman-teman Karena kan kemarin udah di Jakarta tuh Jadi kali ini kita di Bekasi nih Seperti biasa teman-teman, kita nyari kopi Kita nyari kopinya di daerah Galaksi aja teman-teman Tapi gak tau deh ya Pokoknya cari yang seger-seger aja deh Soalnya perutnya juga lagi kurang enak sih rasanya Karena udah minum kopi terus kali Takutnya asam lambung naik nih Dari kemarin Bekasi Gak tau deh tempat lain juga ya, Jakarta Kayaknya sih udah pasti ya, Jabodetabek sih Cuman dari kemarin tuh Bekasi Setiap sore tuh selalu hujan teman-teman Hujannya deras Jadi jalanan-jalanan yang rusak tuh Yang apa, yang cuman ditambel asal-asalan aja Kebongkar lagi Tambelannya jadi banyak bolong Banyak lubang gitu Semoga gak bosan ya teman-teman ya Kalau ke daerah Bekasi Nih lubang kayak gini teman-teman Kalau ke daerah Bekasi Kopinya baru disini-sini aja kayaknya Soalnya banyak teman-teman Tempat kopi tuh di daerah Bekasi Pengen banget sih ke daerah Kayak Tambun Terus ke daerah Babelan sana Ke daerah Bekasi Utara sana Terus ke daerah Cikarang Banyak teman-teman tempat kopinya Jadinya Aduh mas Oh narah terus Jadi salah fokus tuh Jadi Baru bisa explore tuh Yang deket-deket dulu teman-teman Makanya kadang-kadang saya selingin Kadang-kadang kita ke Jakarta Cari kopi atau cari kuliner Walaupun kulinernya masih bakmi-bakmi ya Belum yang lain gitu Karena gak tau teman-teman Saya suka banget sama bakmi Mbakmi ya terus mie ayam gitu Ini daerah Sini Aduh selupa ntar saya tulis di Sini ya teman-teman Nama daerahnya Ada Tempat ngopi nih teman-teman Nah ini teman-teman Tempat kopinya nih Masuk kesini nih Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Udah selesai kita ngopi Bukan ngopi sih ya Tadi cuma minum yang segar-segar aja teman-teman Kita lanjut lagi Sebelum arah balik Kita muter-muter di galaksi dulu ya teman-teman Lihat suasana sore ini Soalnya tadi siang itu habis hujan teman-teman Rasanya pengen banget ngopi deh Kayaknya kalo gak kena kopi Dua hari atau sehari gak kena kopi tuh Gimana gitu rasanya Cuma Kayaknya perut saya rasa ini Agak gak enak gitu Habis hujan terus tadi Tiba-tiba langit cerah begini teman-teman Terus jalanannya benar-benar kering gitu Nah liat nih Si bapak ini Lagi saya heran ya teman-teman ya Kenapa ya Banyak banget motor gak mau pasang plat nomor gitu Padahal motor itu bukan motor yang Baru keluar dari dealer atau gimana gitu Dan juga keliatannya bukan karena Patah baut Eh ya patah baut bracket atau apa segala macem Emang sengaja gitu Kayaknya gak dipasang gitu Buat apa ya tujuannya ya Ya kalo pema Mungkin kalo disekitaran rumah Nah oke lah ya Ya walaupun itu juga aneh sih sebenernya sih Tapi kadang-kadang di jalan raya teman-teman Oh iya Ini motor yoda kotor teman-teman Dari kemarin dari udah semingguan lebih kayaknya ya Hujan terus kan Hujan Hujan gak Hujan gak gitu Lihat aja nih Aduh Nyalip Kencang dari kiri gak pake plat nomor Pas banget yang kita lagi omongin Aneh lah Kayaknya karena kotor kita Ngecuci motor aja teman-teman Taman gigi Itu giginya teman-teman Gede banget lagi giginya Gigi itu Apa Anime apa tuh Attack on Titan Giginya kelempar ke situ Oh iya teman-teman Di tempat cuci motor kan ada warung tuh Kita ngopi juga disitu Oh pak pak Nyodok amat sih Kayak suka heran teman-teman Sama pengendara Ya khususnya motor sih ya Ya sabar aja Maksudnya cari celah aja Cuman sabar Gak usah nyodok-nyodok begitu Kalo pama udah kesodok Kalo orang yang disodok tuh sabar Atau gimana Kalo yang emosian Ujung-ujungnya berantem Pergi diri sendiri juga kan Ya saya gak mau Gak mau jadi Apa ya Stigma kalo Kayaknya motor vlogger Atau vlogger gitu Sukanya nyinyir aja Ya maksudnya kalo nyinyirnya pun Kita nyinyirnya juga Bener ya emang kenapa gitu Makanya suka aneh teman-teman Sama yang Memang ada oknum Ya kita gak menafik Ya ada ya oknum Maksudnya Di semua bidang juga Pasti ada oknum yang jelek gitu Oknum yang Oknum yang Negatif gitu Cuman ya jangan dicap juga gitu kan Jangan dicap sama ratakan Kalo semuanya Motor vlogger itu Cuman bisanya arogan Atau nyinyir atau apalah Atau Karena ada kamera Merasa benar ya enggak Malah karena ada kamera Kita sebenernya tuh Untuk cari bukti aman Kalo ada terjadinya Kecelakaan Atau terjadi Tindak kejahatan Atau apa Kita punya bukti gitu Selain memang Kalo saya pribadi ya Saya untuk Ya mendokumentasikan aja Apa kesarian saya Gitu kan Terus balik lagi ya temen-temen Ya kenapa Saya ngomong gitu Bukan karena so bijak gitu kan Soalnya ya Saya juga dulu ya begitu Kalo Bawa Apa namanya Kendaraan gitu Temperamental lah Apa Emosian gitu Ya lama Makin lama kan kita kan Makin dewasa temen-temen Nah makanya saya sering aneh gitu Ngeliat orang yang udah Dewasa dan cukup umur Pelakuannya malah kayak Ya anak kecil gitu Saya sih cuman mau bahasnya Begitu aja temen-temen ya Ya boleh lah Kita kan sesama Pengguna jalan Sesama pengendara gitu Nyentil-nyentil dikit boleh lah Ya penting lah Intinya Ya kalo mampang di channel saya sih Kita santai aja lah temen-temen Kopi Santai Kalo bisa kita kuliner-kuliner Apalagi nanti kan kita Nah promo lagi nih Kita kan mau ini temen-temen Mau touring kopi Temen-temen Iya apalagi itu Kita harus Yaudah Taat berkendara dong Karena kita mau touring segala macem Ya insya Allah Dahlah ini temen-temen Touring kopi itu jadi Tahun ini Insya Allah secepatnya Pertengahan tahun ini lah Saya emang yang penting kopi temen-temen Gak harus yang harga yang mahal Atau di cafe Enggak Ya kebetulan aja kemarin-marin emang Konten saya tuh Ngeliput kopi di tempat cafe Kayak ibu itu Tapi saya emang kalo Kalo mau kopi ya kopi Starling aja Ayo jadi Cuman memang ya beda rasanya Karena kan Saya emang pengen nyari Rasa kopi yang Yang enak gitu Yang kopi yang bener-bener yang Dari biji yang terus di Apa istilahnya Di roast ya Di roasting gitu ya Apa sih namanya Kayak gitu lah Tapi kalo yang kopi-kopi yang Warung kopi Warung kopi yang ada di Indomie Ada di warung Indomie tuh Yang jualan kopi juga Bisa juga disitu temen-temen kopinya Gak harusnya selalu mahal kok Kalo kita mau Istilahnya nyenengin diri sendiri Kita nyuci motor dulu disini Duh ini PR nih Mesti ngelepasin jas hujan nih Udah selesai nih Nyuci motornya Iya Aduh Sekalian kita ngopi tadi temen-temen Saya kopinya pake Kopi susu aja Biar gak tau Gak strong-strong amat kopinya Nah ada yang Ada yang kenal temen-temen Jembatan ini Karena Jembatan ini ada nih Di videonya Bang Pras nih Tanjakan yang tadi Diserewatin Cuman gak kerekam temen-temen Oke temen-temen Gak seperti biasa ya Kita closing disini aja temen-temen Terima kasih temen-temen Yang udah Menonton videonya Terima kasih yang udah subscribe Udah like Yang belum Boleh di subscribe Dan di like Temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Temen-temen Bye Bye Terima kasih.